Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Farhatina Walifatul Mulida hari ini saya akan melakukan pengkayaan terkait dengan sungsang yaitu sungsang ada 3 cara yaitu spontan berah dan manual aids kemudian ekstraksi nah ekstraksi ini adalah pilihan yang paling terakhir dimana spontan berah ini adalah murni dari tenaga ibu kemudian yang manual aids dari tenaga ibu dan tenaga penolong kemudian kalau ekstraksi kaki itu murni semuanya dari tenaga penolong nah hari ini yang saya praktekkan hanya sungsang dan manual aids sungsang ini terbagi menjadi 3 fase yaitu fase lambat, cepat dan kemudian lambat lagi fase lambat ini dimulai dari lahirnya bokong sampai lahirnya pusat kemudian fase cepat itu dari lahirnya pusat sampai mulut bayi kemudian fase lambat lagi dari mulut bayi sampai lahirnya kepala langsung saja kita mulai teknik-tekniknya yang pertama tentunya tetap tentang persiapan ibu persiapan janin kemudian persiapan penolong disiapkan semua kemudian setelah selesai kita siapkan ibunya posisikan ibunya litotomi kita tepat di depan ibunya kemudian jika ada his kita minta ibu mengejan sampai kroning dimana kroning ini lahirnya bokong bukan lahirnya bokong tapi munculnya bokong di depan vulva ketika bokong sudah muncul di depan vulva kita jangan lupa melakukan injeksi yaitu injeksi oksitosin dimana kita injeksikan 2 atau 2 sampai 5 unit secara IM tujuannya kenapa sih dilakukan penyuntikan oksitosin padahal jenisnya belum keluar nih nah tujuannya untuk merangsang kontraksi dimana nanti akan ada fase cepat diharapkannya kita bisa menyelesaikan pada 2 his berikutnya nah setelah itu bokong lahir sebelum itu kita episiotomi sampai bokong lahir nah kalau bokong lahir kita pegang secara berah berah itu begini memegang secara berah yaitu kedua ibu jari sejajar begini kedua ibu jari sejajar seperti ini pas di daerah ini di daerah tulang spina isyadika spina isyadika ini tepat di daerah tulang spina isyadika kemudian tangan yang lain mencekram bagian badan nah setelah itu kan ibu ada lagi mengejan keluarlah nanti akan ada turun tali pusat ketika tali pusat turun kita longgarkan 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 nah setelah itu kita hiperlordosis mendekatkan punggung janin ke perut ibu tapi jangan melakukan tarikan disini bersamaan asisten mendorong atau melakukan cara kristeller tujuannya kristeller di sungsang itu harus dilakukan wajib karena membantu ibu untuk mengejan kemudian membantu kepala janin agar tetap fleksi kemudian mengurangi supaya ruangan dalam uterus itu tidak kosong atau tidak longgar nanti kalau misalnya longgar ini tangan bayi akan menjungkit menjungkit jadi kan bayi harus dilahirkan dalam keadaan menelungkup begini ya nanti misalnya kok tidak dibantu kristeller ditakutkan ini tangan akan menjungkit kemana-mana yang akan mempersempit jalan persalinan gitu setelah kan kita hiperlordosis kemudian dibantu asisten kristeller lahirlah bokong kemudian tali pusat kemudian mulut kemudian hidung, mata sampai lahirnya seluruh kepala dekatkan bayi ke taruh bayi di atas mulut ibu yang kita sebagai penolong potong tali pusat kemudian mengikatnya kemudian yang asistennya menyedot lendir pada mulut bayi nah keuntungannya dari persalinan sungsang ini ada 5-10% itu akan mengalami kegagalan akan terjadi trauma jika panggul ibu sempit kemudian janin besar kemudian adanya kaku perinium pada primigravida kemudian tangan menjungkit atau menunjuk nah keuntungannya yaitu tadi semuanya murni dari penelaga ibu jadi kan tangan penolong sama sekali tidak masuk ke dalam uterus jadi untuk trauma dan lahir sangatlah minim nah kemudian kita lanjut ke manual aids indikasi kita melakukan manual aids yaitu kenapa karena yang berah sudah gagal dengan metode berah kita gagal berarti kita harus lanjutkan dengan manual aids atau memang dari awal kita kita memang ingin melakukannya dengan manual aids bisa juga nah manual aids ini terbagi juga menjadi tiga yaitu klasik atau defender muler kemudian love set klasik ini melahirkan lengan belakang dulu baru lengan depan kalau muler bahu depan dulu baru bahu belakang kalau misalnya love set itu memutar setengah lingkaran bola balik memutar badan janin setengah lingkaran bola balik nah kita mulai saja untuk yang klasik gini untuk yang klasik yang klasik ini kan kaki sudah keluar nih ceritanya ternyata terjadi kemacetan pada bahu dan lengan karena susah nih untuk dikeluarkan karena kakinya macet jadi kita gini melahirkan bahu belakang terlebih dahulu baru bahu depan nah caranya jika punggung kanan berarti yang memegang kaki yaitu juga tangan kanan jika punggung kiri yang menggang juga tangan kiri misalnya ini kita contohkan punggung kanan berarti kan kita yang memegang harus tangan kanan ini tangan kanan megangnya begini tangan kanan begini megangnya kita tarik ke atas seolah mendekatkan perut janin kepada perut ibu kemudian yang tangan kiri menelusuri tangan sini menelusuri bahu sampai ke fosa kubiti kemudian sudah sampai fosa kubiti kan sedikit ditekan begini sedikit ditekan begini mengeluarkan bahu seolah mengusap muka janin diusap nah baru bagian bahunya bahu belakang keluar kemudian lahirkan bahu depan sama tarik tangan kanan tarik curam ke bawah mendekatkan punggung janin seolah mendekatkan punggung janin ke punggung ibu kemudian yang tangan kanan menelusuri bahu kemudian sampai fosa kubiti kemudian sedikit ditekan di bagian fosa kubiti nah ini kan ditekan begini melahirkan bahu depan seolah mengusap muka janin kemudian lahirlah bahu depan bahu depan tidak lahir berarti tangan yang ini mencengkram disini kedua ibu jari sejajar memegang punggung janin sejajar memegang punggung janin yang lainnya mencengkram perut janin setelah itu kita putar putar searah dada dan perut janin kemudian putar set kemudian mengeluarkannya sama seperti seperti tadi mendekatkan perut perut janin seolah mendekatkan perut janin ke perut ibu kemudian yang tangan menelusuri bagian bahu sampai ke fosa kubiti melahirkan janin seolah mengusap muka janin klasik ini keuntungannya yaitu bisa digunakan bisa digunakan persenangan sungsang apapun tapi untuk kerugiannya tangan kita sebagai penolong harus masuk jadi akan menimbulkan trauma pada jalan lahir terutama juga pada ibunya kita lanjut ke muler kalau muler kan tadi klasik lengan lengan belakang dulu baru lengan depan kalau muler itu bahu depan dulu baru bahu belakang caranya gimana caranya kita gini ibu jari memegang begini kemudian telunjuknya tepat pada krista iliaka begini tangan yang lain mencengkeram paha ini gini pas dibokong dibokongnya janin nah habis itu kita kan mau melahirkan bahu depan berarti kita tarik curam ke bawah set ditarik curam ke bawah ini kan tangannya begini tarik curam ke bawah set sedikit kelihatan nih anunya apa namanya lengannya baru kita mengaitnya set gitu dikait kemudian kita cari lagi curam ke atas ini tadi posisinya begini kita kait set gitu selesai keuntungannya dari muler ini juga bisa dipakai dengan pesungsang manapun kemudian trauma sedikit karena tangan kita sama sekali tidak masuk ke dalam jan lahir gitu kemudian yang terakhir love set love set ini adalah memutar badan janin memutar setengah badan janin bolak balik prinsipnya love set seperti itu jadi kita pegangnya juga begini ini tangan kan masih gak bisa keluar nih karena susah keluar yang keluar hanya kaki sambokongnya aja masih begini kita putar sesuai sumbunya bolak balik set set gitu kan kalau sudah lahir kita kait kalau sedikit sudah lahir berarti kita kait juga set dikait kemudian kalau kita balik gini anu lagi berarti di kelihatan lagi tangannya berarti set kita tarik nah keuntungannya dari love set ini adalah bisa juga dipakai dengan semua jenis persenang sungsang tapi tanpa melihat kondisinya janin seperti apa kemudian kegagalannya sangat jarang sangat dianjurkan pada primi kemudian pada janin yang besar gitu nah kan ini tadi kan kita kita melakukannya belum apa namanya mengeluarkan kepala nah kalau teknik kepala ini kita lakukannya dengan pengeluaran kepala itu namanya himurisyo yaitu jari tengah berada di mulut bayi kemudian yang jari telunjuk sama jari yang keempat berada di fosa kanina atau tulang pipi jadi seperti ini nah sudah seperti itu kemudian bayi seperti menunggang kuda di tangan kita jadi seperti ini seperti menunggang kuda kemudian tangan yang lain mencengkram leher setelah itu kita tarik curam ke bawah sekaligus asisten melakukan kristeller tarik curam ke bawah sampai suboxiput terlihat kemudian elevasi ke atas karena suboxiput sebagai hipomuklion kemudian lahirlah mulut hidung kemudian mata kemudian seluruh kepala setelah itu si asisten menghisap lendir pada mulut bayi kita melakukan pemotongan pada tali pusat video ini dibuat untuk melakukan pengkayaan boleh teman-teman untuk melihat videonya atau mungkin mau belajar sama-sama tapi bukan berarti ini videonya sudah benar 100% enggak video ini banyak banget kesalahan-kesalahan karena covid-19 ini jadi kita harus menyetorkan setiap video secara online jangan lupa subscribe like comment and share video ini ke seluruh teman-teman semua agar bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh